Al-Nasr melakoni laga pekan keempat Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan menjemuh Al-Shabaab di Stadion Al-Awal Park pada selasa waktu setempat atau Rabu Dinihari waktu Indonesia Barat. Demi meraih kemenangan kedua mereka pada musim ini, Al-Nasr bermain dengan kekuatan penuh sejak menit pertama. Pelatih Luis Castro menurunkan para pemain terbaiknya demi meraup tiga poin di kandang sendiri. Al-Nasr mampu mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 54,7 persen. Selain itu, klub berjuluk Faris Najd itu juga mampu melepaskan 16 tembakan dengan 10 diantaranya mengarah tepat ke gawang Al-Shabaab. Sejak pertandingan baru saja dimulai, Al-Nasr langsung tampil menyerang dengan menekan lini belakang Al-Shabaab. Hasilnya pun langsung terlihat saat Al-Nasr berhasil mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-11. Salah satu pemain bertahan Al-Shabaab ketahuan melakukan handsball di dalam kotak penalti saat mengantisipasi umpan silang dari gelandang Al-Nasr, Otavio. Setelah dicek ulang melalui video asisten referee atau VAR, wasit Ismail El-Fat pun memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah. Cristiano Ronaldo mengambil peran sebagai eksekutor dan berhasil melakukan tugasnya dengan baik pada menit ke-13. Lesakan Ronaldo mengarah ke sisi kiri gawang keeper Kim Senggu yang salah menebak arah bola. Tidak butuh waktu lama bagi Ronaldo untuk mencetak brace dalam pertandingan tersebut. Pada menit ke-18, Ronaldo berhasil menanduk bola hasil umpan dari sepak pojok Marcelo Brozovic ke gawang Kim Senggu. Bola tandukan CR7 mengarah ke pojok kanan atas gawang Al-Shabaab. Namun, gol tersebut dianulir oleh wasit Ismail El-Fat usai dicek ulang melalui VAR. Ronaldo diduga telah melakukan pelanggaran terlebih dulu kepada pemain bertahan Al-Shabaab, Fawaz Al-Sagur, sebelum mencetak gol. Nasser, Sheikh Bin, Sheikh Bin, Sheikh Bin, Sheikh Bin, Sheikh Bin, Sheikh Bin. Kapten timnas Portugal itu pun tampak marah dan melakukan protes terhadap keputusan pengadil lapangan. Wasit Ismail El-Fat sampai memberi peringatan dan penjelasan kepada Ronaldo untuk tidak melakukan protes berlebihan. Tim asuhan Luis Castro itu pun kembali mendapatkan hadiah penalti untuk kedua kalinya. Kali ini, Al-Nasser mendapat hadiah penalti setelah Gustavo Queller mendorong Ronaldo di dalam kotak terlarang. Si R7 pun kembali mengambil peran sebagai ekseputor dan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Tiga menit berselang, Al-Nasser berhasil berhasil. Memperlebar jarak dengan Al-Shabaab lewat gol Sadio Mane. Menerima umpan terobos dari Ronaldo, Mane menyudahinya dengan tendangan kaki kanan sambil terpeleset dari dalam kotak penalti. Di babak kedua, Al-Nasser tetap mendominasi jalannya pertandingan dan terus membahayakan pertahanan Al-Shabaab. Hasilnya, Al-Nasser mendapatkan hadiah penalti yang ketiga dalam pertandingan kali ini pada menit ke-63. Ronaldo berpeluang mencetak hat-trick melalui titik putih, tetapi kesempatan itu diambil winger Al-Nasser, Abdul Rahman Garib. Akan tetapi, Garib gagal melaksanakan tugasnya sebagai ekseputor dengan baik karena bola tendangannya membentur tiang gawang. Alhasil, Ronaldo pun terlihat kecewa melihat kelakuan rekan setimnya tersebut. Banyak fans Al-Nasser yang juga menyayangkan tindakan Garib yang mengambil penalti Ronaldo. Padahal, Ronaldo bisa saja hat-trick jika dirinya yang mengambil penalti. Cristiano Ronaldo kembali mendapatkan peluang untuk mencetak hat-trick melalui permainan terbuka di laga ini. Sayangnya, sundulannya hanya memantul mister gawang sebelum bola ribaung diteruskan sepakan Sultan Al-Ghanam yang menjadi gol penutup Al-Nasser ke gawang Al-Shabat. Jaren Ronanto ooh ooh Rrama Gyoor Gyoor goor 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 Selatan Selatan O ana Genel selamat menikmati selamat menikmati